Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Agus Pur di bahasan Ikhwal Kinia kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang konsep mall kemarin kita sudah diskusikan atau bahas tentang konsep mall di bagian pertama kita akan lanjutkan kita tahu bahwa mall itu satuan jumlah untuk menghitung partikel kimia misalnya kita menghitung atom molekul ion dan sebagainya itu satuan jumlah dalam kimianya adalah mall kalau kita jadikan gram maka kita kalikan dengan AR atau MR nya jadi kali AR atau kali dengan MR nya tentu saja sebaliknya kalau gram mau kita jadikan mall maka dibagi ya dibagi AR atau dibagi MR nya masa molekul relatifnya nah kalau mall kita jadikan jumlah partikel ya berapa jumlah partikelnya misalnya sekian mall berapa jumlah partikelnya maka dikalikan dengan L L itu bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 dan sebaliknya kalau jumlah partikel ingin kita jadikan mall maka kita bagi dengan bilangan Avogadro L ini nah mall kalau mau kita jadikan volume dalam satuan desimeter kubik atau liter pada STP ingat ini hanya berlaku pada standar temperature and pressure yaitu pada suhu 0 derajat celsius dan tekanan 1 atmosfer ini kita kalikan dengan 22,4 jadi misalnya 5 mall 5 kali 22,4 desimeter kubik setengah mall berarti setengah kali 22,4 desimeter kubik sebaliknya kalau volume akan kita jadikan mall maka dibagi dengan 22,4 misalnya 10 desimeter kubik berapa mall ya 10 dibagi 22,4 mall ya 6,04 desimeter kubik berapa mall ya 6,04 dibagi 22,4 ya demikian jadi oh ya L tadi sudah saya sampaikan bahwa L itu adalah bilangan fogadro 6,02 kali 10 bangkat 23 ini satuan jumlah sama seperti halnya kodi dusin dan seterusnya kalau 1 dusin sama dengan 12 buah maka kalau 1 mall itu sekian 6,02 kali 10 bangkat 23 partikel oke nah dari sini dari rumus umum ini kita bisa urekan seperti ini ya artinya mall ini itu adalah masa dalam gram dibagi MR jadi masa ini dibagi dengan MR ini mall atau mall itu masa dalam gram dibagi dengan AR ini AR ini ya itu juga bisa berarti mall itu sama dengan jumlah partikel ini jumlah partikel kesini ya dibagi 6,02 kali 10 bangkat 23 bisa juga berarti mall ini ini mall kalau dari sini adalah volume dalam desimeter kipik dibagi 22,4 nah perhatikan kalau masuk ke tengah ini masa ke mall volume ke mall jumlah ke mall jumlah partikel ke mall itu dibagi ya dibagi kalau keluar dikali ya kita lanjutkan nah masih ini masa ya masa ini gram sini itu adalah mall kali AR atau MR nya ya mall ya gram ini masa itu sama dengan mall kali MR bisa masa ini kalau dari sini ya itu adalah jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 kali MR atau AR nya ya sama jadi kalau enggak dikalikan AR ya kali MR ini kemudian masa kalau dari sini itu sama dengan volume dalam desimeter kipik ke sini lewat yang jalur merah ini dibagi 22,4 ke kiri kali MR nya ya lagi bagaimana kalau volume sini volume volume itu mall kali 22,4 ya misalnya 5 mall gas berapa desimeter kipik berarti 5 kali 22,4 ketemu jalur ini ya jalur yang biru ini nah volume atau desimeter kipik kalau dari kanan ini dari jumlah diketahui jumlah partikel misalnya 6,02 kali sulpangat 24 molekul gas H2 berapa liter pada STP berarti jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 22,4 ya nah kalau dari sini misalnya 9 gram uap air pada STP berapa volumenya ini nah maka dicari seperti ini volume sama dengan masa dalam gram ya lewat atas dibagi MR terus ke sini kali 22,4 oke gitu ya lagi kalau jumlah partikel ini jumlah partikel berarti arahnya ke sini yang ditanyakan itu adalah mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 jadi 2 mol gas O2 misalnya berapa jumlah molekulnya berarti 2 ini mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul ya jadi jumlah partikel itu mol kali ini kali lewat sini kali ini kali ya mol kali bilangan Avogadro kalau dari sini misalnya 112 gram besi berapa jumlah atomnya jumlah partikelnya berarti masa ini dibagi ARnya besi dibagi AR ini kemudian kali bilangan Avogadro kali 6,02 kali 10 pangkat 23 misalnya dari oh ya bisa juga dibagi MR nya ya misalnya 90 gram air berapa jumlah molekulnya berarti ini 90 ya ini dari masa terus dibagi MR H2O sampai sini terus kali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu kalau dari sini gimana diketahui volumenya ditanyakan jumlah partikelnya misalnya 12,04 desimeter kubik gas NH3 berapa jumlah molekulnya berarti volume dibagi 22,04 kali bilangan Avogadro ya seperti ini oke masih banyak lagi oh ya contoh contoh soalnya bagaimana misalnya ini pada keadaan standar hitunglah volume dari 22 gram gas karbon dioksida diketahui MRnya 44 perhatikan hitunglah volume berarti arahnya ke sini yang diketahui masanya maka volume sama dengan masa ini dibagi MR terus ke sini kali 22,4 liter atau desimeter kubik ketemu saya ulangi jadi masa ini 22 gram dibagi MRnya MRCO2 kan terus dikalikan 22,4 oke ini ya jadi volume itu masa dalam satuan gram dibagi MR kali 22,4 masukkan angkanya 22 gram dibagi MRnya kali 22,4 ketemu 11,2 desimeter kubik contoh lagi dalam 200 gram logam X terkandung 3,01 kali 10 pangkat 24 atom hitunglah masa atom relatif atau ARX ya ini gramnya tahu partikelnya tahu yang ditanyakan adalah ini AR Anda bisa dari kiri atau dari kanan ya misalnya ini masa dibagi AR kali 6,02 kali 23 sama dengan jumlah partikel atau jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 kali AR sama dengan gram Anda boleh yang mana terserah ya jadi misalnya ini masa itu adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 kali AR masukkan angkanya masanya 200 ini jumlah partikelnya 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro kali AR nah ini kan setengah ini 3,01 dibagi 6,02 setengah setengah kali 10 200 sama dengan 5 kali AR maka AR ketemu 40 200 dibagi 5 ya ada lagi nah misalnya ditanyakan berapa mol 15 gram CO NH2 2 kali MR nya 60 ini ditanyakan sini berapa mol dari sini ya gram dijadikan mol dibagi MR ya betul jadi mol itu adalah gram per MR masukkan gram nya 15 MR nya 60 ketemu 0,25 mol 5,6 desimeter kubik gas nitrogen pada STP berapa mol dari sini volume dijadikan mol jadi volume dibagi 22,4 mol itu sama dengan volume dalam desimeter kubik dibagi 22,4 ya mol itu volume dibagi 22,4 tinggal masukkan angganya 5,6 dibagi 22,4 sama dengan 1,4 mol juga nah misalnya ada lagi hitung jumlah molekul jumlah partikel dalam 200 gram CaCO3 jumlah partikel itu gram dibagi MR jumlah partikel ini sini ya jadi dari sini gram dibagi MR kali 6,02 kali suruh pangkat 23 oke tinggal masukkan angkanya 200 dibagi 100 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ketemunya 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul ya molekul partikel ini molekul oke lagi sebanyak 5,4 gram gas ek pada STP volumenya 5,6 desimeter kubik tentukan MR gas ek MR nya yang ditanyakan perhatikan perhatikan mole sama di ke sini ke gram ya ini kali AR atau MR nya ini dibagi masih ingat nah seperti ini yang ditanyakan ini atau ini ya kan anda bisa pakai dua cara nih perhatikan nih 4,5 dibagi MR kali 22,4 sama dengan volume ya atau volume dibagi 22,4 kali MR sama dengan gram anda boleh pakai yang mana saja saya pakai yang ini misalnya gram itu sama dengan volume ini desimeter kubik ini dibagi 22,4 terus ke atas ini kali MR masukkan angkanya gram nya 4,5 volumenya 5,6 desimeter kubik dibagi 22,4 kali MR nah gitu maka MR nya ketemu 18 nah lagi misalnya ada soal begini diukur pada suhu 27 derajat celcius dan tekanan 38 cm Hg 7 gram gas X2 volumenya 12,3 desimeter kubik hitung MR gas X2 nah perhatikan ini lihat ini sama ini ini bukan dalam keadaan standar tidak boleh langsung dikalikan 22,4 tetapi harus menggunakan rumus gas ideal ya PV PNRT kita cari dulu P nya P nya 38 cm Hg itu berarti 38 per 76 atmosfer kita jadikan atmosfer dulu kemudian T nya T nya 27 derajat celcius itu harus jadikan kelvin dulu 0 derajat celcius itu 273 kelvin ya jadi kalau 27 derajat celcius berarti 273 tambah 27 kelvin 300 kelvin volumenya diketahui 12,3 desimeter kubik kemudian konstantar Rydberg 0,08205 nah kita masukkan ke rumus ini P nya P nya setengah volumenya ini N N itu mol gram per MR R nya ada T nya ada masukkan nah ini mol N itu gram per MR gram per MR kita masukkan P nya 0,5 kali 12,3 volume ya gram nya 7 MR nya yang dicari kali 0,08205 kali T nya ini R nya 0,08205 kali T nya 300 maka MR nya adalah 7 kali 0,08205 kali 300 dibagi 0,5 kali 12,3 ketemu 28 MR nya demikian mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi